Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya saya memperpanjang paspor Indonesia yang sudah habis masa berlakunya saat saya tinggal di Amerika. Sekalian, saya juga membuat paspor baru untuk anak saya yang lahir di Amerika. Nah, beberapa hari yang lalu saya hubungi pihak konsulat yang ada di New York. Berhubung saya tinggalnya di Philadelphia, jadi konsulat Indonesia terdekat adanya di New York. Sama pihak konsulatnya, saya dikirimkan SMS berupa link untuk mendownload formulir dan membuat jadwal appointment pembuatan paspornya. Nah, kita mulai dulu dari bagaimana cara saya memperpanjang paspor Indonesia saya yang sudah habis masa berlakunya. Pertama-tama, kita harus print dulu formulir data diri seperti ini. Ini ada dua lembar. Lembaran keduanya harus kita tanda tangani. Nah, setelah formulir ini kita isi, kita juga harus menyertakan buku paspor yang asli, KTP atau EKTP kalau ada, akta kelahiran kalau ada, terus akta perkawinan kalau ada, terus bukti izin tinggal di Amerika berupa visa atau green card, terus kopi bukti alamat tempat tinggal kita di Amerika. Bisa berupa state ID, bisa berupa driver license, bisa berupa tagihan utility seperti tagihan air, tagihan listrik, kayak gitu-gitu. Terus, 24 dolar USPS money order payable to konsulat Indonesia. Udah, itu aja. Tinggal kita siapkan semuanya. Terus, jangan lupa siapkan juga amplop kayak gini. Ini penting banget. Jadi, jangan kayak saya kemarin harus keluar lagi dari konsulat untuk pergi beli ini. Jadi, kita tinggal pergi ke kantor pos terdekat. Sekalian aja, samaan-sama saat kita membeli 24 dolar USPS money order tadi, kita bisa dapatkan ini juga. Ini amplopnya aja gratis dari kantor pos. Jadi, ini amplopnya aja gratis dari kantor pos terdekat. Terus, yang perlu kita bayar adalah perangkonya atau stamp-nya. Jadi, untuk perangko priority mail-nya itu harganya 7 dolar 75 cent. Dan, ini bentuknya kayak gini ya. Tuh, kayak gitu. Jadi, ini perangkonya harganya 7 dolar 75 cent. Dan yang kedua ini masing-masing 10 cent. Jadi, totalnya kemarin saya adalah 7 dolar 95 cent. Dan nanti kita akan diberikan kayak gini buat tracking number-nya. Oke. Jangan lupa untuk... Mendingan ditulis memang dengan cantik alamat rumah kalian. Karena nanti ini akan diminta sama pihak konsulat untuk mengirimkan kembali paspor kita yang sudah jadi. Jadi, ini juga harus kita persiapkan. Sangat wajib. Jadi, kayak gitu. Udah. Nah, persaratan untuk kita itu aja. Untuk memperpanjang paspor. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya membuat paspor baru untuk anak Indonesia yang lahir di Amerika. Formulirnya ada beberapa. Salah satunya masih sama formulir yang kayak tadi. Ini untuk paspor baru anak. Ya. Harus diisi juga. Nanti yang tanda tangan kita ya. Ini persaratan pertamanya. Formulir yang ini. Yang kedua adalah formulir surat keterangan lahir. Bentuknya kayak gini. Nah, dengan mengisi formulir surat keterangan lahir ini. Kita juga akan mendapatkan akte kelahiran Indonesia anak kita dari konsulat. Oke. Terus. Yang ketiga adalah surat pernyataan kedua orang tua. Kayak gini. Tuh. Yang harus ditanda tangan ini di atas materi 6 ribu ya. Kayak gitu. Jadi, tanda tangan ini sama ibu dan bapak. Terus. Yang ketiga adalah surat pernyataan. Ada dua. Ini berbeda nanti. Masing-masing. Surat pernyataan yang satunya dalam bahasa Indonesia. Yang harus diisi oleh orang tua Indonesia-nya. Kayak gitu ya. Terus. Yang kedua adalah surat pernyataan atau statement dalam bahasa Inggris. Ini nanti diisi oleh orang tuanya yang warga negara asing. Kayak gitu. Terus. Perseratan keempatnya adalah surat pernyataan tidak berkeberatan atas pembuatan paspor Indonesia untuk anak. Atau no objection letter. Ini sangat penting sekali. Karena ini membutuhkan tanda tangan notaris kayak gini. Tuh. Kayak gitu ya. Jadi, ini penting banget. Pastikan sudah disiapin juga. Yang kelima adalah kopi akte kelahiran anak. Yang keenam, akta perkawinan orang tua. Yang ketujuh, kopi paspor Amerika anak. Jadi, kalau anak sudah membuat paspor Amerika juga, foto kopinya disertakan juga. Terus, yang kedelapan, kopi paspor kedua orang tua. Terus, yang kesembilan, kopi bukti alamat. Yang tadi termasuk sama state ID kita atau driver license kita sebagai orang tua atau utility bills kita tadi. Terus, yang kesepuluh adalah 24 dolar USPS money order juga. Sama kayak tadi. Jadi, nanti buat money ordernya itu, kalian bisa di kantor pos juga. Masing-masing 24 dolar dan masing-masing akan dikenakan fee 1 dolar 30 sen. Jadi, sebaiknya saat kalian sudah ke kantor pos tadi untuk beli USPS money ordernya ini. Sekalian, ambil juga amplop ini dan beli memang perangkonya. Untuk nanti pihak konsulat mengirim kembali paspor kita yang sudah jadi. Jadi, sekali jalan aja, sekalian langsung dibeli dua-duanya. Oke. Udah. Kayak gitu aja. Simple. Jadi, setelah semua persaratannya lengkap, kita tinggal berangkat ke kantor konsulatnya. Nah, saat sampai di kantor konsulat, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama memberikan semua persaratannya. Setelah itu tinggal kita tunggu antrian. Biasanya, anak terlebih dahulu yang dilayani. Anak akan diambil fotonya. Terus, di-cross-check lagi datanya oleh kita. Setelah itu, kita akan diberikan bukti pembayaran untuk paspor anak tadi. Ya. Terus, kalau untuk anak, nggak perlu ambil sidik jari biasanya. Untuk masih di bawah satu tahun, itu nggak ambil sidik jari kemarin. Terus, yang kedua, baru giliran kita. Foto kita diambil. Sidik jari kita diambil. Terus, kita cross-check data diri kita juga. Dan kita akan diberikan bukti pembayaran biaya pembuatan paspor tadi. Nah, setelah itu, kita akan disuruh tanda tangan, surat pernyataan, bahwa paspor kita nanti setelah jadi akan dikirim melalui kantor pos. Akan dikirimkan ke alamat kita. Gitu. Jadi, itu aja overall. Gampang banget. Yang penting pastiin semua persaratan dan formulirnya diisi dengan baik. Udah, jadi itu aja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang dalam proses yang sama. And thank you for watching.